Hai semuanya, selamat datang di channel Mishio TV Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang drama Korea yang pastinya udah gak asing lagi buat kalian Yap, Taksi Driver Drama ini bener-bener bikin greget, ya gak sih? Banyak banget adegan balas dendam yang bikin kita teriak-teriak Tapi dibalik semua itu, ada pesan-pesan kehidupan yang bener-bener dalam dan bisa kita pelajari Jadi buat kalian yang belum nonton, atau yang udah nonton tapi pengen lebih ngerti pelajaran hidup dari drama ini, stay tune ya Drama Taksi Driver ini emang berfokus pada konsep balas dendam yang dijalani oleh tim Rainbow Taksi Mereka membantu orang-orang yang gak bisa dapat keadilan dan hukum resmi Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari drama ini Pertama, soal empati Salah satu hal yang paling kuat di Taksi Driver adalah gimana para karakter, terutama Kim Do-Ki, yang peduli sama korban-korban yang mereka bantu Mereka gak cuma membalaskan dendam korban, tapi juga benar-benar merasakan apa yang dialami oleh para korban itu Ini ngajarin kita buat selalu berempati sama orang lain, apalagi mereka yang lagi kesusahan atau jadi korban ketidakadilan Selain empati, drama ini juga ngajarin kita tentang moral dilema Di sepanjang cerita, kita sering banget dibawa buat mikir Apakah balas dendam itu adalah jalan yang benar? Mesti kadang kita merasa puas saat melihat penjahat mendapat balasan yang setimpal Tapi di satu sisi, kita juga diajak buat mikir apakah itu hal yang benar secara moral? Ini nunjukin bahwa hidup gak selalu hitam dan putih Ada banyak area abu-abu di antara keduanya Kadang kita dihadapkan pada situasi di mana apa yang kelihatan salah Sebenarnya bisa jadi benar dalam kondisi tertentu Lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu soal perjuangan melawan ketidakadilan Drama ini juga nunjukin bahwa di dunia nyata Banyak orang yang gak bisa dapat keadilan lewat jalur hukum Nah dari sini kita bisa belajar Pentingnya mendukung perubahan di sistem hukum dan sosial Biar gak ada lagi orang-orang yang terjebak dalam situasi kaya di drama ini Ini juga ngasih kita motivasi buat berjuang melawan ketidakadilan di sekitar kita Sekecil apapun itu Nah hal lain yang bisa kita pelajari dari drama ini adalah tentang pengorbanan Kim Do-Ki dan Kim Raimu Taksi gak cuma melakukan pekerjaan mereka dengan berani Tapi mereka juga rela ngorbanin diri buat korban-korban yang mereka bantu Ini bisa jadi pelajaran penting tentang gimana kadang kita perlu berkorban demi kebaikan orang lain Gak selalu tentang hal-hal besar, tapi bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun Pengorbanan bisa berarti banyak buat orang lain Terakhir, pelajaran hidup yang mungkin paling mendalam dari taksi driver adalah tentang harapan Di tengah semua kegelapan, korban-korban yang udah kehilangan harapan Akhirnya menemukan secerca harapan lagi berkat bantuan rainbow taksi Ini nunjukin bahwa seburuk apapun keadaan kita Selalu ada harapan selama kita gak menyerah dan terus berjuang Oke guys, itu dia beberapa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari drama taksi driver Drama ini bukan cuma soal aksi atau balas dendam Tapi juga penuh dengan pasal moral yang dalam banget Dari empati, dilema moral, perjuangan melawan ketidakadilan, pengorbanan, sampai harapan Semua hal ini bisa banget kita terapkan di kehidupan serai hari Jadi semoga kalian bisa ambil pelajaran dari video ini Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Kalau kalian suka konten kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye